Sosialpreneur-nya sendiri, tetapi yang saya mau sampaikan justru tantangannya. Nanti mengenai sosialpreneur-nya saya justru ingin berdiskusi dengan teman-teman sekalian yang saya yakin bahwa teman-teman lebih mengenal situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungannya. Pertama-tama, kita harus realize apa yang terjadi di dunia secara umum. Ini saya ambil dari Mekinty. Boleh di-mute dulu, bagus. Jadi tanggal 18 Juli, Mekinty menyampaikan bahwa inflation di dunia itu meningkat sangat drastis. Dan di beberapa negara itu double dari prediksi sebelumnya. Tanggal 19 Juli, Mekinty juga menyampaikan bahwa harga bahan pokok itu trendnya upward, naik terus. Dan ini directly or indirectly itu akibat dari apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Mereka untuk membayar, ini paying more to fill plates, jadi artinya untuk makan yang ada di meja makannya saja, orang-orang mengalami kesulitan sangat luar biasa di dunia. Harga-harga, 21 Juli 2022, harga-harga naik terus. Kalau bisa dilihat detailnya, ini ada negara-negaranya. Kalau teman-teman lihat, US itu ada di termasuk yang paling tinggi. Negara yang kita anggap aman, Switzerland misalnya, juga ternyata naik secara tinggi. Tetapi, amazingly, Meksiko tidak terlalu tinggi. Nanti saya bahas kenapanya. Nah, akan tetapi kita juga ada trend baru di mana orang-orang ingin menuju bisnis-bisnis yang lebih green approach-nya. Juli 25, ada fakta bahwa trendnya ini naik sangat luar biasa menuju ke green ventures. Ini nanti saya ceritakan di belakang apa korelasinya antara satu charge dengan charge yang lainnya. Kemudian... Pak Teguh, maaf Pak sebelumnya slide-nya belum berjalan ya Pak. Baru di slide pertama. Udah nih tadi bisa ya. Yang kedua, udah kelihatan? Di sini masih slide satu ya? Yang lain gimana? Iya, di sini juga masih slide satu Pak. Jadi saya udah kedua nih, udah ketiga malah. Apa, saya bantu share aja Pak? Boleh. Boleh, saya stop share ya. Ya, baik Pak. Apakah sudah jalan slide-nya? Ya. Teman-teman udah kelihatan? Sudah, sudah. Sudah ya. Nah, ini teman-teman tentu, tadi kita udah sampai ke slide kedua ya, yang dimana inflasi di dunia meningkat begitu tajam, dan orang harus membayar sangat tinggi untuk menyediakan makanan di mejanya. Ini tidak langsung directly or indirectly terjadi akibat konflik di Ukraine. Mungkin ke yang berikutnya? Ya, harga-harga terus melonjak naik. Kalau kita lihat Amerika di ujung kiri itu termasuk yang mengalami peningkatan sangat tinggi. Tetapi, amazingly, Meksiko itu tidak terlalu tinggi peningkatannya. Nanti saya bahas belakangan ya, ini ya. Tetapi ada tren juga bahwa di tengah situasi yang begitu sulit, semua orang itu malah menuju ke greener ventures. Jadi, usaha-usaha yang lebih green approach, yang lebih ke arah sustainable ekonomi. Nanti saya juga jelaskan. Berikutnya. Ini juga fakta yang tidak menyenangkan, dimana hampir seluruh sentral bank itu menaikkan suku bunga kredit. Yang artinya, mereka sebetulnya sedang membutuhkan cash research lebih besar daripada sebelumnya. Mereka ingin attract orang supaya taruh uang di negaranya. Kalau kita lihat Kanada itu jump high sampai 150 persen, US 1,25, Brazil 4 kalinya, Argentina 14 kali, and so forth. Semuanya naiknya sangat luar biasa. Berikutnya. Akan tetapi, kita sekarang juga menghadapi sebuah fenomena di mana kita inovasi dari waktu ke waktu itu makin pendek waktunya. Dulu orang untuk menciptakan airlines itu butuh waktu sampai mature itu 64 tahun. Sementara sekarang kita mendevelop ATM itu cuma butuh 18 tahun, komputer 14 tahun, dan akhirnya untuk Facebook development cuma butuh 4 tahun. Sementara Pokemon Go hanya 19 days sudah mencapai maturity-nya. Kemudian berikutnya. Ini juga akselerasi. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa akselerasi perubahan itu menjadi semakin cepat. Komputer dari saiznya besar-besar sekarang menjadi cuma segegaman jari. Dan trennya nanti menuju 2045 akan banyak sekali inovasi-inovasi baru. Akan tetapi. Nah ini yang tolong dijadiin catatan ya. Akan tetapi bahwa dunia itu tidak akan pernah lepas dari beberapa hal yang dibutuhkan. Ini tolong dicatat. Pertama adalah pangan. Kedua adalah energi. Dan ketiga adalah rasa kebutuhan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kebutuhan bahwa mereka harus selalu bersosialisasi. Berikutnya. Ini kita tahu. Nanti ini silahkan dibaca sendiri. Bahwa harga-harga itu kompetisinya semakin ketat. Dan ada beberapa jenis teknologi yang malah cenderung melakukan monopoli. Kalau teman-teman perhatikan dengan baik. Dengan Facebook. Dengan meta. Sekarangnya di mana ada Facebook. Ada WhatsApp. Dan ada Instagram. Semua menjadi dalam satu grup. Sebetulnya indirectly itu terjadi monopoli di sebuah platform. Nanti hubungannya dengan supply dan demand. Untuk teman-teman yang ekonomi bisa pelajari sendiri itu kurva-kurvanya. Tetapi yang terjadi adalah bahwa price competition menjadi semakin ketat. Dan untuk jenis-jenis produk tertentu terjadi tren bahwa akan monopoli. Berikutnya. Ini juga ada fakta yang meskipun agak sedikit lambat dari yang sebelumnya. Teman-teman yang kalangan milenial itu punya tren sekarang untuk go organic. Artinya membeli produk organik, membeli baju yang recycle, membeli bahan-bahan yang recycle, lebih cenderung bawa tumbler daripada beli minuman yang pakai gelas plastik, dan so on. Ini adalah fakta-fakta di mana kita harus hendakkan. Nanti saya inginnya formatnya diskusi ya Mbak Fania setelah saya sampaikan paparan saya. Revolusi digital juga semakin cepat, di mana sekarang hampir semua yang kita lakukan bisa dilakukan dalam genggaman tangan. Pandemi menunjukkan bahwa yang dulu kita enggan untuk bisa bekerja secara online, seperti kita lakukan sekarang ini, pertemuan online, tetapi pandemi memaksa kita untuk terbiasa dengan pertemuan seperti ini. Revolusi digital itu keniscayaan. Bahkan pertanian pun nanti menjadi digital, di mana precision farming itu juga menjadi keniscayaan. Orang bisa monitor kelembapan, kadar asam di tanah, dan sebagainya, itu melalui devices. Itu sudah keniscayaan dan kita harus menuju ke sana. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita siap menjadi orang-orang yang mempergunakan teknologi untuk hal yang produktif, atau kita jadi sekedar user yang konsumtif saja. Berikutnya. Berikutnya Fania. Nah, ini yang akan saya jadikan trigger untuk diskusi. Pak Jokowi di suatu ketika pernah menyampaikan 800 juta orang terancam kelaparan. Akan ada krisis pangan dunia. Padahal kita banyak sekali punya lahan tidak produktif di Indonesia. Saya itu alhamdulillah punya kesempatan, Allah SWT begitu baik pada saya, memberi kesempatan untuk bisa berkunjung ke seluruh provinsi di Indonesia. Oh iya, di kabinet yang lalu, saya kebetulan anggota Komite Ekonominya Pak Presiden, di mana kita tugasnya membuat policy paper dan policy memo untuk Presiden. Itu membuat saya punya kesempatan keliling Indonesia. Dan saya lihat betul bahwa Indonesia itu punya potensi yang sangat luar biasa. Ini rasanya slide terakhir ya, Mbak Fania. Kita sekarang diskusi ya. Jadi, kenapa saya sampaikan fakta-fakta yang jelek-jelek itu tadi? Pertama, saya ingin mengingatkan bahwa kalau kami di Bakri itu kita punya tiga pilar gitu ya, bahwa kita ini sangat jiwanya itu keindonesiaan, kita sangat mendorong, kita itu bisa selalu dalam kebersamaan, dan kita selalu memberi kemanfaatan. Jadi, whatever we do, kita sebisa mungkin memberi manfaat untuk sekitarnya. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, sebetulnya saya mau men-trigger gitu ya, bahwa banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk sekeliling kita, meskipun hal itu sangat sederhana. Kalau tadi ada yang menanam pohon, Denisa ya, UB ya tadi ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan dengan hal-hal yang sangat kecil. Akan tetapi, kalau kita mau mendorong socialpreneur, itu yang kita tidak boleh lupa adalah apapun yang kita lakukan itu harus sebisa mungkin sustainable. Bukan cuma sesaat. Itu ya, Denisa ya. Jadi, apa yang Denisa lakukan, dorong orang-orang untuk mendevelop sebuah produk, itu sebisa mungkin harus sustain. Jangan cuma pendek saja. Kalau bisa, kita segera mungkin kita lepas, mereka tetap bisa jalan. Nah, sekarang izin ya, Fania, saya mau tanya satu-satu ke teman-teman. Saya mulai dari yang di layar saya, saya lihat ada Ika. Ika, saya mau tanya Ika dari daerah mana? Dari Riau, Pak. Oke, sekarang menurut Ika, problem terbesar yang Ika bisa lihat terhadap masyarakat di sekitar Ika, kalau berhubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa saja ya? Kalau yang saat ini sih, menurut saya harga pangan, Pak? Ya, itu yang sekarang sudah pasti akan sangat sulit ya. Harga pangan meningkat, apalagi ada rencana BBM naik dalam waktu singkat, sehingga supply chain kita akan semakin berat. Potensi pangan di daerahnya Ika apa sih yang paling besar? Di daerah itu memproduksi apa di sana? Sawit lebih banyak, Pak. Sawit. Tapi, tahukah kamu bahwa harga sawit dunia itu sangat fluktuatif? Maksudnya, Pak, menurut? Harga sawit di dunia itu naik turunnya sangat cepat. Sehingga, ini saya kemarin, 3 minggu yang lalu saya ke Aceh, pada saat saya datang ke Aceh itu harga sawit lagi anjlok. Kasian sekali yang petani-petaninya. Kalau yang pengusaha besarnya mungkin dia punya stok, tapi kalau yang petani kan mereka nggak punya stok. Daerahnya Ika selain sawit, apalagi yang bisa diproduksi di daerah? Karet mungkin, Pak. Piaunya di mana kalau saya boleh tahu? Pekan baru, Pak. Pekan baru. Oh, pekan baru. Lumayan panas ya. Nah, gini. Sekarang ini dikenal yang namanya precision farming dan juga vertical farming. Vertical itu artinya kita mencoba membuat rangkaian pot atau media tanam yang ke atas. Berdiri ke atas. Dengan teknologi tertentu yang sangat sederhana sebetulnya. Dengan itu banyak dilakukan. Tolong kamu browsing bagaimana orang-orang di Jepang dan di Cina sekarang melakukan precision farming. Kenapa orang-orang itu lakukan? Jepang itu banyak orang tua sekarang. Sudah nggak banyak lagi anak muda usia produktif itu kekurangan. Mereka malah butuh orang-orang usia produktif untuk datang ke Jepang. Makanya mereka bikin precision farming. Apa itu precision farming? Yaitu dengan lahan yang sangat sempit, mereka berusaha seproduktif mungkin. Coba nanti, Ika, tolong setelah ini, tolong lebih diamati di sekitarnya. Apa yang bisa dilakukan? As simple as nanam cabai misalnya. Atau kangkung dengan vertical farming, dengan precision farming, itu rasanya bisa membantu. Bayangkan kalau di sebuah desa, semuanya menyediakan itu sendiri, maka saat terjadi kenaikan harga cabai, nggak pusing kan? Jadi sudah sangat membantu, tetapi bagaimana itu bisa sustain, itu PR selanjutnya. Itu yang kamu harus pikirkan bagaimana model tersebut bisa sustainable dan bisa berjalan terus dengan sendirinya. Esa Khoirunisa dari mana? Dari Sukabumi, Pak. Jawa Barat. Sukabumi. Sukabumi daerah yang sangat subur sebetulnya. Akan tetapi, unfortunately, beberapa minggu yang lalu saya ke Sukabumi, ada satu daerah desa, saya lupa di mana, itu gagal panen justru. Betul? Iya, Pak. Mungkin gara-gara hujan terus-menerus, jadi akibatnya kegagal panen, Pak. Kalau menurut kamu, apa sih yang mesti dilakukan pada saat seperti itu? Mungkin diadakan kayak green house itu, Pak, yang rumah kaca mungkin biar tidak terlalu, kalau pada musim hujan tidak terlalu terkena hujan dan tidak terlalu terkena cuaca ekstrim juga, Pak. Soalnya di Sukabumi itu, kadang kalau misalnya musim hujan itu, hujan terus-menerus, dan kalau musim panas itu, panasnya sangat-sangat panas juga, Pak. Green house mahal nggak ya? Green house cukup membutuhkan biaya, Pak. Oke. Jadi PR-nya, Hoironisa kalau menurut saya. Kamu coba juga browsing. Itu ada cara-cara membangun green house yang sangat murah, yang sudah dilakukan di beberapa daerah. Nanti kamu perhatikan di situ. Yang penting gini, green house itu yang harus diperhatikan pertama, sirkulasi udara harus bagus. Betul? Jadi meskipun dia tertutup, tapi ada sirkulasi udara. Kedua, bahwa dia tidak terkena dampak langsung dari cuaca di luar. Tapi untuk itu, kamu harus kontrol cuaca di dalam. Kan gitu kan? Nah, di situ tricky part-nya. Kamu harus jaga temperatur supaya tetap stabil. Ketiga, suplai air. Kamu harus pastikan bahwa suplai air, meskipun musim kering, tetap ada air. Itu tiga hal. Tolong itu jadi PR kamu nanti. Ini nggak harus kita diskusi sampai pada kesimpulan hari ini. Tetapi yang saya mau bugah adalah sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan di sekitar kita, meskipun kecil. Tetapi saya yakin dampaknya akan besar kalau teman-teman ini yang lakukan. Karena kan kalian ini orang-orang terpelajar semua. Tentu punya cara yang lebih cerdas untuk menyelesaikan masalah. Sekarang saya mau ke Mas Afziko yang tadi sudah baca Quran buat kita. Terima kasih tadi sudah dibacakan ya, Mas. Mas Afziko dari Riau. Riau. Daerahnya mana? Bukan baru, Pak. Sama kayak Ika. Sama panasnya ya? Sama Ika ya? Sama, Pak. Saya kalau ke Riau itu emang panasnya luar biasa. Apalagi kalau ke Rumbai kemana itu panasnya atas bawah itu ya. Dari asma panas, dari atas panas ya? Iya, Pak. Ya, coba kalau Pak Afziko, menurut kamu apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk memperkuat daya tahan ekonomi di Riau? Kalau saya melihat permasalahan di Pekan Baru ini, Pak. Masjid, Pak. Kenapa masjidnya? Kayaknya masyarakat ini wawasannya itu masih sempit, cuma terpaku pada mempercantik masjid, memperluas masjid, mendinginkan masjid, mengganti karpet. Jadi, uang masjid itu hanya terkumpul dan tersalurkan untuk hal-hal yang sebenarnya ada hal yang lebih penting dari itu, Pak. Mungkin memberdayakan masyarakat. Saya sudah nanya ke Ustadz saya, dosen saya, apa hukumnya menggunakan kas masjid untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang secara finansial masih kurang. Dan beliau bilang boleh, beliau bilang boleh, Pak. Ya. Saya cerita sedikit ya, ini Irvanya nanti bisa mengiakan. Jadi gini, kami ini di Bakri Amanah lagi berusaha mendorong mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat, sebagai center of excellence, dan juga sebagai tempat kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kita lagi mau coba, ini satu model, saya nggak sebut dulu daerahnya, kita lagi mau membantu membangun masjid raya di sebuah daerah, itu konsepnya seperti itu, di mana saya mendorong adanya sentra UKM di situ, misalnya. Tapi sentra UKM-nya bukan cuma sekedar menyediakan tempat, tapi kami juga menyediakan pelatihan-pelatihan, menyediakan akses, dan sebagainya. Nah itu sebetulnya kalau aku belajar pada zaman dulu, masjid itu kan bukan cuma tempat kita sholat, tapi itu tempat kita bersosialisasi, kamu ketemu teman-teman, kamu ketemu guru, kita belajar, kita menyapa saudara-saudara kita, kita bekerja sama-sama saudara-saudara, dan yang paling penting adalah rasa kebersamaan itu tumbuh melalui interaksi kita di masjid. Betul kan gitu ya Aksiko ya? Benar Pak. Nah, jadi saya mungkin mau kasih dorongan untuk Aksiko, nanti Fania tolong di-share aja nanti nomor handphone saya ke teman-teman ini ya, jadi nanti anytime teman-teman ini mau diskusi sama saya mau buah aja. Coba Aksiko bikin sebuah konsep bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat lewat masjid. Karena sebetulnya yang tadi Aksiko sampaikan, betul sekali bahwa sebetulnya dana yang terkumpul di masjid itu boleh digunakan untuk kemaslahatan masyarakat sekitar, tetapi harap di garis bawahi masyarakat sekitar Aksiko itu yang harus didahulukan. Bukan yang orang lewat-lewat itu bukan. Tetapi masyarakat sekitar lokasi dimana masjid itu berada. Itu yang harus diutamakan. Saya lupa dalilnya tapi silahkan dicari atau tanya kepada gurunya di UIN saya rasa pasti beliau mengaminkan itu. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Ini saya belum selesai ujung diskusinya. Saya sekarang ke Bagus. Bagus dari mana Bagus Irwanto? Dari Sidoarjo, Pak. Sidoarjo? Wah, Uang Sidoarjo. Dimananya Sidoarjo-nya? Bagus. Saya di Tanggulangin, ya, Pak. Tanggulangin? Dulu itu pusatnya tas kulit, ya? Iya. Di sebelah barat, Pak. Kalau sayanya di timur. Timur Jalan Raya. Di sebelah mana wilayah terdampak ini? Terdampak lumpur Sidoarjo? Dekat, Pak. Dekat, ya. Oke. Sekarang menurut Bagus, persoalan yang paling perlu segera diatasi di Sidoarjo, Pak, Mas Bagus? Mungkin di daerah saya, yang terdekat dari saya, Pak, itu kan ini ada mendekati musim hujan. Mungkin kalau musim hujan tahun lalu, itu ada yang sempat hampir hampir ada tanggap darurat pancir di desa Benjara Panci, Benjara Panci, Benjara Panci. Mungkin kan sekarang sudah direnof sungai-nya, cuma yang di Benjara Panci, Benjara Panci, justru kan yang menjadi utama yang keluar dari keluar sungai ke laut. Mungkin bisa normalisasi di daerah pancir dan menurut bagus, apa yang bisa dilakukan oleh bagus dan teman-teman untuk bisa membantu itu? Kan ada kita di sekegiatan event sosial, Pak. Mungkin itu akan segera kita rencanakan untuk event versi sungai, Pak, untuk titik wilayah tersebut. Oke, ini saya sangat percaya bahwa tidak ada yang mudah di dunia. Ini pakai di Bakri Amanah. Tidak ada yang mudah di dunia. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin atas kehendak Allah Subhanahu Tala. Percayakan itu ya, Gus. Tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin jika itu sudah di kehendaki oleh Allah Subhanahu Tala. Tugas manusia apa sih? Tugas manusia itu ikhtiar. Bahwa nanti hasilnya bagaimana itu sudah di luar kekuasaan tadi persoalan yang bagus sampaikan itu, kalau itu teratasi, apa sih dampak sosial bagi masyarakatnya? Sehingga gini, sebetulnya Pemda itu punya uangnya bagus. Saya tahu betul bahwa mereka sudah merencanakan itu. Tetapi ini perlu didorong oleh masyarakatnya. Bahwa ini kan sudah terjadi cukup lama dan sudah harus segera diatasi. Kalau enggak ini akan terus berulang permasalahannya. Tugas kamu menggerakkan masyarakat untuk memperlihatkan bahwa ini bisa dilakukan kok enggak mahal-mahal juga kok Pak. Bapak bantu sedikit rakyat juga bisa jalan. Yang penting ada dorongan itu. Karena nanti untuk bangun tanggul, untuk bangun pintu, itu perlu perizinan juga sebetulnya. Itu nanti coba tolong kamu kasih. Ini usul aja nih Fania nanti kalau boleh saya dibuatkan grup dengan teman-teman ini ya nanti ya. Ya Pak, baik Pak. Berikutnya Mas Yoldi. Dari daerah mana Mas Yoldi? Dari Riau, Pak. Riau, dimananya? Saya di Kepulauan Melanti, Pak. Pas di perusahaan MP, Pak. Sekarang PT Ita, Pak ya. Oke. Sekarang menurut Mas Yoldi apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat sekitarnya Mas Yoldi? Kalau sekarang, Pak, melihat permasalahannya, ya masyarakat kalau untuk dunia kerja masih berpatokan kepada perusahaan tersebut, Pak. Sehingga kalau di kampung itu banyak pengangguran, Pak. Pendidikannya teman-teman itu apa ya? Kalau rata-rata ya tamat SMA, Pak. Tamat SMA. Sekarang gini. Ini kemarin sebagai tim akselerasi kawasan ekonomi khusus ya. Ini saya bersama Pak Menteri Sandi Uno banyak mengingatkan kawasan ekonomi itu untuk kita sebutnya community activation. Banyak sekali kawasan-kawasan ekonomi itu punya masalah dengan masyarakat sekitar. Entah tiba-tiba jalan ditutup, diblokir sama masyarakat atau tiba-tiba pos pintunya didudukin sama masyarakat atau ada yang bannya dikempesin itu terjadi karena apa? Karena kesenjangan sosial sebetulnya. Sekarang bagaimana caranya masyarakat sekitar itu merasa terlibat dan merasa memiliki Mas Yoldi. Dan kadang-kadang nggak usah hal-hal yang muluk-muluk kok. Misalnya ini contoh ya. Di satu daerah kita minta waktu itu supaya yang namanya air minum itu nggak boleh lagi dia beli aqua misalnya. Tapi gunakan merek setempat. Ini kita lakukan di Ruteng di Nusa Tenggara. Atau misalnya Mas Yoldi ajak teman-teman yang sekitar itu yang masih pada ngagur yuk kita misalnya bikin warung yang bisa provide makanan untuk teman-teman kalau lagi pada break. Ini di KPC misalnya kalau Mas Yoldi tahu KPC di KPC itu bahkan kliniknya itu kita yang dorong untuk supaya tumbuh klinik yang bikin orang lain bukan kita. supaya ekonomi masyarakatnya bisa tumbuh. Baju seragam yang tadinya biasanya kita jahit di vendor di Jakarta vendor baju yang betul-betul yang baju parasit memang kita perlu waktu untuk melatih mereka tapi sekarang yang bikinin baju-baju lapangan itu teman-teman di sekitar masyarakat sekitar lewat kooperasi. Jadi ini namanya community activation sehingga mereka bisa lebih aktif dan ikut merasa memiliki akhirnya kita bisa kerjasama antara si perusahaan besar dengan masyarakat sekitarnya. Aku kasih pengen Mas Yoldi coba lihat peluang-peluang apa yang bisa dilakukan di sana tetapi konteksnya konteks yang paling penting adalah kamu harus cari sesuatu yang sustain yang bisa berlangsung terus-menerus sehingga orang-orang ini nggak cuma putus sekali kerjaan terus nggak ada lagi kerjaannya. Itu ya. Nanti gambaran besarnya nanti saya coba sampaikan di akhir nih Mbak Pania. Sekarang Mas Indra Mas Indra dari mana Mas Indra? Iya Pak. Saya dari Sidorjo Pak. Sudah kelihatan kalau orang Sidorjo. Sidorjo-nya sebelah mana tanggulangin juga. Bukan Mbak. Saya di Sukodonya. Oke. Daerahmu problemnya apa Mas Indra? Daerah saya itu sebenarnya kalau dilihat asri ya asri tapi kalau di samping-samping sungai terus di sungainya juga masih banyak sampah. Itu kan berarti permasalahannya ketemunya itu penghasil sampahnya itu masih banyak. Padahal sebenarnya di desa saya sendiri iya di desa saya sendiri itu sudah apa ya membuat program kayak pengelolaan sampah jadi bank sampah gitu terus 3R gitu Pak. Tapi untuk menyebarkan ke desa-desa lainnya itu masih belum bisa terlaksana soalnya kalau ini menurut saya itu dari manusianya dulu Pak. Harus awet kayak harus mengerti dulu gitu loh kenapa sih jangan buang sampah gitu loh Pak. Itu sih kalau menurut saya Pak. Kaliannya apa? Berantas apa? Enggak ya maksudnya sungai-sungai kecil gitu loh Pak. Oh sungai-sungai kecil oke. Berarti memang tugasnya Indra adalah mengedukasi desa-desa sekitar saya tahu itu tidak mudah karena biasanya faktor gengsi sangat besar. seperti desa sebelah ngomong sama desa sebelahnya pasti enggak digunjuk pasti ya ya gitu tapi disitu tantangannya Indra itu tantangannya untuk membuat semua orang bisa merasa memiliki akan tetapi di sisi lain yang kamu lakukan itu tadi kamu cerita bahwa ada coba bank sampah itu sebetulnya bisa diperbesar gitu ya dimana akhirnya bisa muncul pusat pengelolaan sampah gitu kan dan saya ini saya kasih cerita ya di sebuah desa di Nusa Tenggara itu waktu itu pemudanya semua menolak untuk waktu Menteri LHK menjadikan sebuah tanjung gitu ya sebuah di Pekir Bantai jadi daerahnya LHK bahwa mereka pertamanya itu malaki orang-orang yang lewat dipalak semua disitu gitu kan tapi ada satu-dua desa pinter diajak apa namanya oleh Pog Darwis itu malah teman-temannya dibayar si Pog Darwisnya belum bayar diri sendiri mereka bayar orang-orang itu jadi deh lu daripada ini lu bantuin gue gitu kan tiap kali ada turis yang membawain sampahnya lu yang ambilin sampahnya gitu ya pertamanya pasti ada penolakan tapi apa yang terjadi sekarang Mas Indra ini aku udah di update dari lokasi tersebut sekarang malah preman-preman itu melu karena apa karena ternyata setelah wisatawan-wisatawan yang merasa senang masuk di kawasan tersebut ada menjangan ada segala macam mereka ikut menikmatinya Mas Indra penghasilannya yang tadinya cuma dikasih satu juta satu orang percaya apa enggak sekarang itu sudah UMR jadi kejahteraannya akan meningkat ini pintar si ketua pop mas Indra jadi dia pintar mencari model yang bisa membuat teman-temannya semua terangsang untuk ikut membantu dan dia pintar juga melihat bahwa yang di approach pertama yang premannya itu justru yang jagoannya itu yang tukang malak itu yang dia deketin jadi mungkin Mas Indra coba cari siapa yang disegani pemudanya untuk ikut ini pertamanya pasti tantangannya banyak Mas Indra tapi begitu melihat bahwa ini bisa sustain bisa menghasilkan tapi juga tidak cuma menghasilkan membantu daerahnya insya Allah insya Allah mereka nanti malah lebih galak dari orang lain untuk jalanin ini mohon mas terus ini lagi mohon maaf ya Pak kemarin kan pernah pernah coba di desa sebelah maksudnya di tetangga desa itu kan tapi jawabannya gini Pak nanti kalau apa baunya sampah itu gimana Mas kan pas sampah kan ini kan konteksnya sampah jadi kan pasti di lumbung sampahnya tempat penyimpanan sampahnya itu kan pasti menimbulkan bau lah tetangga-tangganya itu banyak yang maksudnya konfliknya itu timbul di sana gitu Pak nah itu mesti rembukan rembukan untuk tempat penimbunannya mesti dicari yang relatifly jauh dari yang lain-lain karena kan gini kalau kamu kan mesti milah-milah sampah plastik sampah apa gitu kan sampah yang bisa membusuk bisa dijadikan pupuk kan gitu kan nah itu kan tugas itu kan mesti bersama-sama Mas nah terus juga yang perlu sedikit modal itu adalah beli insenerator kan untuk bakar itu kan karena kan ada beberapa yang gak bisa diapapain terpaksa harus dibakar nah itu mungkin nanti kita bisa cari jalan nanti tak bantunya cari jalan supaya punya inserator gitu ya Mas tapi tapi jangan musik masa kamu mesti yang dicari malah premannya kamu cari jagoannya yang orang orang takut biasanya kamu udah dapet jadi saya berburu preman itu itu contoh dari yang Nusa Tenggara itu berhasil banget ya Mas Indra gitu ya tapi tapi memang meyakinkannya itu tidak nah sekarang Mas Dwiqi Mas Dwiqi dari daerah mana Mas Dwiqi saya dari Probolinggo cuma di Sidoarjo aslinya Probolinggo aslinya Probolinggo sekarang kita mau ngomongin Probolinggo nya apa sih Dwiqi Probolinggo ya iya Pak Probolinggo Probolinggo menghasilkan apa Mas karena saya dekat itu Pak laut jadi seentranya sekitar kelautan Probolinggo itu sih Bupati ini ditangkep dicekel itu bukan bukan itu tantri Pak kalau saya di di wali kota Habibadi oke oke monggo lanjut Mas karena sekarang lagi itu Pak musim apa cuaca angin jadi di sekitar laut itu penelayan itu jarang melaut karena gak berani jadi problemnya itu banyak banyak yang menganggur ketika cuaca lagi buruk menurutmu solusi ini apa apa yang bisa didapat mungkin karena banyak menganggur mungkin diadakan wira usaha atau ditingkatkan UMKM sekitar kelautan itu kan begini kalau di daerah pesisir itu biasanya ada produk-produk lain yang kita bisa coba lakukan misalnya yang kita bisa tangkap di sisi pantai itu biasanya kan juga ada binatang kecil-kecil yang kita bisa tangkap dan bisa diutilisasi akan tetapi juga ada tanaman-tanaman jenis tertentu yang kita bisa pakai yang di sekitar pantai saya gak tahu kamu mesti lihat dulu di sekitar ada apa aja Mas Biki gitu ya ada mangrove biasanya mangrove mangrove sekarang bagaimana mengutilisasi mangrove membuat itu punya ilai komersial dan bisa sustain itu kata kunci Mas Biki setahu saya di daerah sana itu kan dulu juga ya ada mangga ya bagus apa ya bagus gitu ya kalau yang bukan di pantai ya cuman memang persoalannya adalah bagaimana menemukan produk yang tepat dan kata kuncinya juga Mas ini seperti tadi saya ngomong sama Mas Indra bagaimana Mas Biki bisa menemukan cara untuk merangkul teman-teman masyarakat sekitar untuk bareng-bareng kerjanya bukan kerjanya Mas Biki tugas kita ini kan cuman memberdayakan mengajak orang untuk bangkit bersama pengertan mas sekarang saya ke Mas Nuansa Adray dulu deh nanti biar kita bisa cepat ke arah konklusi Mas Nuansa dari mana Mas Nuansa dari Jakarta Bintaro Bintaro terlalu kalau di Bintaro sekarang lagi lumayan pesat perkembangannya cuman jadinya warga sekitar Bintaro jadi lebih konsumtif Oke konsumtif in what way seperti apa misalnya tapi jadinya produk untuk anak mudanya jadi lebih banyak yang banyak yang gimana maksudnya banyak yang kurang aware sama kelingkungan sendiri jadinya jadi banyak sampah dari konsumtif contoh contoh untuk sekedar beli kopi gak mau pakai take away kan sebenarnya masih bisa pakai botol yang bisa dipakai berulang kali itu permasalahan anak mudanya dan banyak juga yang sekedar nongkrong-nongkrong sih kayak sitting together doing nothing aja gitu Oke dalam benak kamu apa yang kamu mau lakukan kalau untuk ini kalau seperti ini kayak udah mau mengajak teman-teman sih untuk bikin bikin-bikin sesuatu hal kayak untuk kegiatan-kegiatan masih sekedar olahraga-olahraga aja sih jadi gak gak sekedar buang-buang waktu atau diem-diem ngongkrong mabuk-mabuk gak jelas kurang suka juga ngeliatnya kan betul betul mungkin gini ini aku kasihin aja ya tadi kenapa sih saya presentasinya kok ngasih lihat kesulitan dulu ini yang orang gak aware ini kesulitan ini bukan cuma dihadapi Indonesia tapi dihadapi sama dunia itu pertama ya dan ini akan panjang nah itu yang mereka gak aware kan gitu mereka aware gak bahwa kesulitan itu cepat atau lambat akan menimpa orang tua mereka mereka kan sekarang hidup dari orang tuanya kan gitu ya cepat akan atau lambat akan mempengaruhi kehidupan orang tuanya yang mana kalau mereka tidak semakin hidup efisien irit gitu ya dan produktif ya mereka akan hilang begitu aja saya ceritain ya ini kisah hidup saya sendiri saya SD kelas 5 udah nyari duit gitu ya saya mencapai posisi saya sebagai eksekutif itu tidak mudah SD saya udah nyari duit dari nulis mas waktu hasil pertama saya itu saya langsung beli ayam dan lauk pautnya saya buat makan di rumah pokoknya rasanya udah gagah banget dia ngasih makan orang rumah kan gitu ya tapi poinnya adalah saya dibiasakan untuk begitu nah mungkin ini yang perlu diajak mas nuansa bahwa ayo dong teman-teman lebih produktif gitu ya kalau kamu belum mau produktif buat masyarakatnya paling gak buat diri sendiri kan gitu kan nah itu yang 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 dicontohin mas nuansa kita sendiri lakukan apa untuk diri sendiri sekarang kalau boleh tahu untuk untuk produktivitasnya yang menghasilkan gitu bantu abang sih paling marketing kan dia punya kantor digital marketing gitu jadi atau gak kakak jadi freelance freelance aja sebenarnya yang paling paling tidak membuktikan bahwa di waktu luang sambil kuliah masih bisa lakukan sesuatu betul gak mas nah ini yang sifat ini yang harus ditularkan ini rasanya teman-teman ini kan sebenarnya yang ada disini semua champion nih ini champion ini kalau boleh nanti saya minta ke mas kisan dan koirul untuk dibikin jadi profile ada profile mereka masing-masing agar orang muda lain bisa lihat nih bahwa banyak yang bisa dilakukan sebetulnya oleh orang muda Indonesia tolong ya tolong dicatat ya saya kalau yang berikutnya dulu mas Muhammad Nuzul Furkan dari mana mas kalau saya asalnya dari Soesi Barat Pak kota Mamuju Mamuju saya juga sudah pernah ke Mamuju oh iya Pak sudah sering saya ke Mamuju jadi jadi kalau mas apa ini panggilnya Furkan atau Furkan apa yang mas Furkan lihat di sekitarnya mas Furkan sekarang apa yang paling dominan sebagai problem karena tahun lalu gempa ya Pak mungkin saat ini masih pemulihan pasca gempa buat infrastruktur karena pas gempa itu tahun lalu banyak sekali infrastruktur umum yang rusak Pak kayak sekolah jalan perkantoran sebagian besar itu sih Pak terus buat kondisi pangannya karena Mamuju itu salah satu penghasil kakao terbesar di Indonesia jadi itu sih mungkin karena masyarakatnya tergantung sama alam jadi kemungkinan besar salah satu masalahnya itu terus buat hasilnya itu hanya berupa mentahan dari biji kakaonya Pak tidak diolah dalam bentuk produk jadi dia itu hanya sebagian besar petani kakao hanya menjual dalam bentuk mentahan biji kakao yang sudah dikeringkan sedangkan jika terjadi musim hujan akan mempengaruhi produktivitas dari penjualan si petani itu Pak kalau lagi hujan ada tanaman lain nggak di sana selain kakao kalau di sana mungkin di daerah Mamuju Tengah itu sawit juga Pak setahu saya begini kamu nanti coba browsing jadi ada satu daerah ini buat teman-teman semua ini saya tahun lalu ke Cina saya itu terkejut sekali waktu saya jalan di jalan tol dari Beijing keluar kota Beijing saya lihat di tepi jalan itu ada beton yang tangga-tangga yang lebarnya kira-kira cuma 1 meter tapi mereka tanemin jeruk jeruk itu jeruk mandarin itu yang bunder-bunder kalau kamu beli di supermarket di Indonesia itu kan asalnya dari sana itu ternyata ditanemin di tebing-tebing itu apa artinya mereka sangat efisien menggunakan lahan lahan sekecil apapun mereka pakai nanti Mas Furkan coba cari setahu saya itu ada tanaman tertentu yang bisa tumbuh berdampingan sama kakao tapi saya lupa namanya coba tolong dicari karena itu bisa katanya bisa pertama dia membantu kakaonya tumbuh lebih baik tetapi dia bisa menghasilkan produk sampingan lain saya lupa namanya tapi tolong dicari ini mungkin bisa membantu petani-petani kakao untuk mengatasi masa kakaonya tidak panen tidak panen dengan baik itu PR PRnya Mas Furkan PR keduanya Mas Furkan barangkali kakao itu bisa juga didorong orang-orang itu membuat produk olahan dari kakao yang tidak diterima oleh pabrik kalau kopi itu kan diseleksi ada biji-biji yang tidak terterima oleh pabrik itu biasanya biji-biji yang tidak diterima oleh pabrik biasanya diolah sendiri itu sama masyarakat ada yang dibikin jadi kue rasa kopi ada apa kita mesti lebih kreatif untuk melihat peluang-peluang seperti itu jadi barang-barang yang tidak diterima oleh pabrik kita bisa rubah jadi sesuatu yang produktif itu PRnya Mas Furkan tapi kata kuncinya saya mau minta tolong banget sama Mas Furkan untuk lihat bahwa bagaimanapun juga saudara-saudara kita yang petani-petani itu tentu perlu dibantu karena mungkin wawasan mereka hanya melakukan apa yang sudah biasa mereka lakukan karena secara tradisional mereka lakukan itu dan mesti dibukakan pintu mata dan matanya untuk melihat ada peluang-peluang lain berikutnya Rona Isrokul dari mana Rona saya dari Wonogiri Pak Wonogiri oh Wonogiri coba masalahnya apa Mbak Rona disana yang Mbak Rona lihat oh disini itu sih kemampuan finansial yang masih rendah karena mayoritas penduduk disini mata pencahayaan utamanya sebagai petani dan petani 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 padi jagung kayak gitu yang masih apa ya tergantung musimnya apa gitu dan yaudah dijual gitu aja gak yang apa ya ya kan kalau kayak gitu mereka ini petani penggarap atau petani pemilik lahan Mbak Rona freezing putus oke kalau putus kita Mbak Rona mohon maaf ini koneksinya gak stabil yaudah gak apa-apa di apa namanya mereka itu petani penggarap atau petani pemilik lahan pemilik lahan tapi ya mungkin sekedar berapa petak gak yang besar-besar gitu Pak enggak jadi ini sama sama yang lainnya tadi ya sama sama siapa tadi Mas Hurkan gitu ya bahwa kadang-kadang kita mesti ajak juga mereka untuk melihat kalau Tawah kan dulu dikenal namanya tumpang sari ya gitu ya bisa apalagi yang bisa produktif karena dengan lahan yang kecil sebetulnya bisa dibuat sangat produktif coba kamu cari yang namanya precision farming yaitu bagaimana caranya kita menempatkan pipa-pipa kecil ya pipa-pipa kecil yang dibolong-bolongin gitu ya sehingga airnya itu debit airnya tersalur sangat presisi sehingga lahannya lebih produktif itu banyak di Jepang itu mereka bisa panen padi itu bisa 3-4 kali setahun gitu ya padahal di lahan yang cuma sepetak-sepetak nah ini coba kamu tolong pelajari itu dan ajak orang-orang untuk mulai melihat ke arah sana karena rasanya itulah jawabannya supaya kita bisa suas sembada pangan kalau kamu perhatikan apa yang mau dilakukan di food estate oleh Pak Jokowi itu sebetulnya juga mau lakukan precision farming tapi dengan skala lahan yang sangat besar gitu ya coba tolong pelajari itu dan ajak orang untuk ikut serta bersama-sama membangun itu terakhir Denisa Denisa dari mana? ya Pak Denisa dari Bekasi Pak Bekasi anak UB anak komunikasi bukan? bukan bukan Pak bukan fakultas apa? fakultas ekonomi jumsah manajemen oke jadi gak pernah ketemu saya ya kalau saya ngajar di UB ngajar crisis management soalnya Denisa ayo coba cerita di Bekasi apa yang kamu lihat problem yang utama? di Bekasi sebenarnya udah banyak pohon tapi daerahnya itu gak tau kenapa gresem banget itu Pak terus juga banyak sampah yang masih berserakan gitu oke kalau saya mau nanya nih kamu sebagai Bekasi yang suka diledekin itu lagunya bukan Indonesia Raya lagi disana gitu ya itu Jakarta Coret gitu ya coba menurut kamu persoalan paling besar orang Bekasi itu apa sih gini sebelum sampai situ ya Bekasi itu kan sebagian besar either dia kerja di kawasan industri atau kedua dia bekerja di Jakarta kan gitu ya nah ini problem terbesarnya apa sih buat secara kemasyarakatan disana menurut kamu? kalau menurut saya itu Pak masalah lingkungannya masalah 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 lingkungan lingkungan apa masalahnya? yang seperti yang tadi saya bilang Pak sampah di Bekasi itu masih banyak banget yang berserakan gitu oke kalau sampah itu pekerjaan luar biasa tuh katanya kayak Mas Indra sampaikan Mas Indra aja mesti berburu preman ya Mas Indra ya kalau Denisa mungkin juga mesti berburu preman kalau Bekasi ini saya rasa cukup besar PR-nya karena kawasannya lumayan luas orangnya sangat heterogen ya kan Bekasi itu kan mininya Jakarta ya orangnya itu macam-macam ada orang Jawa orang Batak orang macam-macam disitu jadi ngomongnya gak bisa satu bahasa tuh disana kamu mesti bisa cara macam-macam tapi untuk mengatasi sampah menurut kamu apa sih yang bisa dilakukan di Bekasi? seperti yang tadi sudah didiskusikan kalau tapi kalau misalkan menurut saya di Bekasi itu harus punya tempat satu tempat yang buat pengelolaan sampah itu sendiri Pak jadi misalkan di setiap percamatan itu sudah apa namanya ada yang menyortir sampah-sampah itu untuk di taruh ke bank sampah itu Pak jadi biar ter-minimalisir sampah yang berserakan di sekitarnya nah sekarang persoalannya begini dulu mau dibikin tempat pembuangan akhir kerjasama Pemda DKI Pemda BK Bekasi dan Pemda Bogor kalau gak salah itu ditolak oleh masyarakat Bekasi gitu itu persoalan tuh padahal kita butuh TPA TPA itu tempat pembuangan akhir ya dimana sampah pasti akan segede-gede gunung nanti itu di bawahnya ada gasnya lagi kalau dia udah ditumpuk bertahun-tahun biasanya muncul gas itu di bawah dan itu bisa meledak memang tidak mudah tetapi ini yang PR terbesarnya adalah menimbulkan rasa bahwa kawasan ini milik kita bersama ini PR besar Denisa gitu ya pertanyaan saya kamu mau coba lakukan apa untuk itu untuk masalah ini pastinya harus mengetahui apa menyadari masyarakat biar setiap lingkungan itu atau setiap RT-nya itu punya TPA sendiri jadi dari masing-masing ketua RT-nya kalau bisa punya bank sampah sendiri gitu Pak jadi dimulai dari lingkup kecil dulu agar menyadari bahwa pentingnya untuk menjaga lingkungan seperti itu sih Pak sebenarnya kalau masalah lingkungan itu kan dari masalah masyarakat sadar atau enggak ini ya Pak kalau misalkan masyarakatnya itu enggak sadar itu juga agak susah jadi mungkin dari SDM itu sendiri Pak diberitahu terkait pentingnya menjaga lingkungan kalau menurut saya sarannya yang paling mudah kamu lakukan adalah sebagai anak muda yang ada di Bekasi dan juga sekolah dengan sekolah cukup baik adalah mencoba mendekati Pemdanya untuk tanya apa yang bisa kita lakukan bersama-sama karena terus terang saya yakin juga saya yakin-yakinnya bahwa Pemdanya juga pusing kok mengerjain ini sendiri dia butuh reach out ke masyarakatnya nah itu yang mungkin kamu bisa mengambil peran disitu bahwa kamu itu adalah bagian dari masyarakat yang concern gitu ya dan ingin apa namanya concern ini diteruskan lebih luas nah teman-teman ini saya udah ngobrol dengan semuanya sekarang sebetulnya apa sih hubungannya apa yang kita bicarakan tadi satu persatu dengan apa yang saya sampaikan gitu ya pertama adalah bahwa kita suka atau tidak pandemi itu menghasilkan perubahan yang sangat luar biasa gitu ya pada gaya hidup pada cara orang hidup tetapi juga menimbulkan krisis dan merusak supply chain dimana-mana gitu ya belum selesai pandemi sudah ada perang Ukraina dimana efeknya baru terasa sekarang dimana harga minyak naik harga gas naik harga apa namanya gandum naik gitu ya dan kemarin saya chat sama Exton bosnya Indofood anaknya Pak Antoni Salim Indomie itu naik tiga kali lipat di Indonesia harganya padahal secara keekonomian harganya dia harusnya naik lima kali lipat gitu karena harga bahan bakunya naik luar biasa tetapi dia bisa subsidi silang dengan pabrik-pabrik dia di luar ini ada yang masih belum saya ajak ngobrol mas nuansa resep nuansa siapa nih udah ya tadi ya semua udah ya nah jadi sekarang ini yang saya mau himbaw teman-teman ada yang tau gak bahwa Indonesia itu penghasil tuna nomor berapa di dunia ada yang tau macung kalau ada yang tau gak ada kita itu penghasil penghasil ya kita produser tuna nomor 2 di dunia tapi apakah itu sudah membelikan nilai ekonomi buat bangsa kita buat petani atau penilaian kita belum padahal kita menghasilkan tuna nomor 2 di dunia apa yang terjadi dengan tuna itu banyak sekali pertama dijual di laut lepas oleh nelayan kenapa dijual di laut lepas karena daerahnya tidak mempunyai cold storage misalnya gitu ya dan macam-macam faktor tahukah teman-teman bahwa kita sebetulnya negara terbesar menghasilkan kambing gak ada yang tahu gitu ya padahal itu potensi juga untuk kita garap untuk kita jadi negara yang kuat di dunia nah kenapa Pak Jokowi ngomong soal 600 juta atau 800 juta orang yang akan kekurangan pangan itu kenapa saya highlight itu gitu ya ini sebetulnya potensi bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa pemenang di dunia untuk menyediakan pangan bagi dunia saya pergi ke Kalimantan saya lihat lahan begitu luas tetapi masih kurang produktif karena orangnya nah ini nih ini penyakitnya rata-rata orang Indonesia orangnya itu udah jadi malas karena gini ini saya lihat dengan mata kepala sendiri di Kalimantan mereka nebang satu pohon pohon yang langka gitu ya selesai nebang pohon itu pohon itu dijual saya gak sebut ya jenis kayunya itu kayu yang sangat mahal itu dia bisa tidur tiga tahun gak usah kerja juga gak cukup dengan nebang satu pohon artinya apa itu yang membuat produktivitas levelnya sangat rendah padahal kalau dia mau dia garap itu tanah-tanah di sekitarnya itu akan jauh lebih produktif nah PR kita PR kita sebagai manusia-manusia yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi adalah membangun kesadaran teman-teman kita sahabat-sahabat kita orang-orang Indonesia untuk bersama-sama menjadi lebih produktif dan tantangan terbesarnya adalah kita harus bisa menjadi penyedia pangan nomor satu di dunia kenapa protein ada kita bisa mengasukkan protein protein abadi kita ada gitu ya hasil laut kita ada mau apa aja ada beras ada apa ada tapi kenapa kita nggak pernah jadi nomor satu di dunia karena kita nggak kompak karena kita nggak punya kesadaran bersama jadi Mbak Fania saya tidak berpanjang-panjang lagi saya cuma mau mengingatkan bahwa kita ini hadir di sini hari ini untuk bisa pertama membangun kebersamaan di bangsa Indonesia gitu ya dan dengan kecintaan kepada Indonesia kita harus terus-menerus memberi manfaat buat masyarakat sekitar dan jangan lupa kita punya target 2045 itu kita menjadi tahun emasnya kita dan kita harus jadi bangsa pemenang dimana kita bisa jadi bangsa pemenang lupain soal nuklir lupain soal segala macam kita bisa jadi penyedia pangan nomor satu di dunia dan ada lagi yang sekarang kita bisa jadi nomor satu di dunia penyedia energi kenapa karena kita penghasil bahan baku baterai nomor satu di dunia kita nikel itu nomor satu di dunia tapi kita belum serius menggarap itu jadi ada orang ngetawain ngapain ketemu Elon Musk tapi sebetulnya tujuannya bukan ketemu Elon Musk kita mau kasih sinyal kepada dunia eh look Indonesia itu menghasilkan nikel nomor satu di dunia jangan bercanda sama Indonesia itu mesejnya sebetulnya jadi teman-teman tetap semangat saya mohon dengan amat sangat Mas Indra Mas Afiko Mas Yoldi Dan Mas Bagus Mas Dwi Mas Furkan Mbak Ika dan semuanya Rona Denisa Esa itu kita harus jadi penggerak untuk masyarakat kita agar kita bisa tumbuh menjadi bangsa pemenang mungkin itu Mbak Fania silahkan kalau masih ada yang mau tanya monggo Mbak Fania Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Teguh atas ilmunya dan juga sudah memantik diskusi tentang masalah yang ada di Indonesia berdasarkan regional insan tangguh masing-masing mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Teguh atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar topik kita hari ini apabila ada dipersilahkan untuk bertanya ya